beberapa momen unik dan lucu saat yang terjadi saat kelaran MotoGP di sirkuit mandaliga aksi pawang hujan terangkan hujan bikin heboh beberapa momen unik dan lucu terekam kamera MotoGP ketika itu hujan yang cukup deras sedang mengguyur sirkuit mandaliga menjelang race MotoGP mandaliga terlihat safety car sedang berkeliling untuk mengecek lintasan apakah aman digunakan untuk balapan trek basah akan mewarnai gelaran balapan MotoGP mandaliga 20 Maret 2022 saat disela-sela menunggu hujan reda beberapa momen unik dan menggelitik sempat rekam kamera MotoGP salah satunya yaitu seorang pawang hujan sedang menari-nari di depan pet dog sambil hujan-hujanan pawang hujan tersebut seorang ibu-ibu membawa sebuah alat untuk melakukan ritual sontak aksi ibu-ibu pawang hujan tersebut membuat para pembalap dan seluruh orang yang berada di pet dog MotoGP terheran-heran yang tak kalah lucu Fabio Quartararo menirukan gaya pawang hujan tersebut menggunakan mangkuk dan sendok plastik di dalam pet dog aksi pembalap Yamaha tersebut membuat reporter MotoGP tertawa terbahak-bahak tak berhenti disitu aksi pawang hujan tersebut masih berlanjut pawang tersebut terlihat sambil duduk di tengah lintasan dan melakukan ritual agar hujan segera reda dan race MotoGP segera dimulai aksi kocak Fabio Quartararo pun terus menjadi sorotan Fabio Quartararo yang belum menggunakan baju balap tersebut terlihat menggunakan sandal lucu hingga tersorot kamera ada juga penonton yang tersorot kamera sedang menari-nari lucu di atas tribun karena sadar aksinya tersorot kamera penonton tersebut makin menjadi-jadi menarinya penonton tersebut merupakan fans Fabio Quartararo karena terlihat sedang membawa sebuah poster yang bertuliskan nama Fabio Quartararo karena aksi seorang penonton yang menari-nari tersebut terekam kamera Fabio Quartararo yang berada dalam pet dog mengetahui aksi fansnya tersebut sontak tertawa terbahak-bahak setelah hujan mulai meredah pembukaan MotoGP yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Dorna diiringi dengan penampilan drum band pun dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya begitu antusias penonton MotoGP yang memenai tribun sambil bersorot dengan Yel-Yel Indonesia seorang penonton juga terlihat dalam kamera berteriak Indonesia begitu lantang karena saking bahagianya penonton yang berteriak tersebut tidak sadar aksinya sedang terekam oleh kamera MotoGP begitu bangga dan bahagia para penggemar MotoGP karena sudah 25 tahun Grand Prix of Indonesia tidak diadakan di Indonesia kini menjadi sejarah baru bagi Indonesia di sirkuit medalika telah melaksanakan ajang bergensi MotoGP setelah 25 tahun lamanya sebagai warga negara Indonesia kita semua juga patut merasa bangga dan bahagia event sebesar MotoGP ini bisa dilaksanakan di Indonesia tepatnya di sirkuit medalika Lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax